selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketahui teman-teman ya pada tanggal 3 Juni kemarin 3 Juni tahun 2021 channel pertama saya channel yang satu-satunya yang saya miliki waktu itu kena invalid traffic kena dispawn besar-besaran banyak teman-teman yang juga kena semacam saya jangankan yang sudah monet yang belum monet ada juga yang kena invalid traffic pada saat itu sedihnya bukan main deh karena satu-satunya harapan katakanlah satu-satunya harapan untuk bisa mendapatkan rekeh dari Youtube untuk mendongkrak ekonomi rumah tangga pas pada saat itu kena tsunami apa namanya tsunami dismon akhirnya kelabakan saya tunggu selama satu bulan mungkin ada perbaikan dari pihak Youtube melalui email dan sebagainya saya tunggu satu bulan selama satu bulan itu saya juga browsing di Youtube ya dalam hal masalah invalid traffic dan cara pembenahannya banyak yang saya baca banyak yang saya baca ada satu-dua yang memberikan solusi ada satu-dua yang bagus akhirnya pada tanggal 5 kemarin pada tanggal 5 Juni 2021 saya naik banding karena arahan dari pihak Youtube adalah jalan satu-satunya adalah banding saya naik banding saya ajukan kemudian saya tunggu 3x24 jam dan ternyata jawabannya adalah banding saya ditolak nah untuk teman-teman yang masih mikir masih belum bisa move on masih belum bisa pindah dari pikiran tentang channel kita yang di pertama yang kena dismount kemudian mungkin masih menunggu kebijakan atau belas kasihan belas kasihan dari pihak Youtube saya sarankan untuk segera move on dari channel yang sudah dismount tadi dimana memang betul adsense yang kita buat itu adalah yang di dismount sedangkan channel Youtube kita masih tetap on air masih tetap berfungsi kita upload video pun masih bisa diterima nah ini dilemanya pemilik channel pemilik Youtube dilemanya disini apalagi dengan peraturan terbaru dari pihak Youtube sejak tanggal 1 Juni 2021 pihak Youtube dengan apa ya mengajukan peraturan sepihak yaitu dengan memasang iklan pada channel channel pada video video yang sudah tertayang di Youtube walaupun belum dimonetisasi nah kita kembali lagi ke channel kita video-video kita yang sudah di dismount adsennya sedangkan Youtube kita masih eksis itu itu sangat dilema kenapa karena iklannya masih tetap ada yang jelas iklan-iklan itu masih tetap akan tertayang disitu dengan peraturan Youtube per 1 Juni 2021 tetapi perolehan dolar atau perolehan pembayaran iklan itu diambil oleh pihak Youtube sepenuhnya tidak berbagi dengan kita seperti kita ada apa kita waktu dismount waktu channel kita monetisasi jadi kalau monetisasi ada pembagian disitu 55% untuk pihak Youtube kemudian 45% untuk pihak pemilik video dibayar melalui adsen nah sedangkan per 1 Juni 2021 2021 ini kita menghadapi dilema dilemanya kalau kita tutup akun Youtube kita kemudian dokumen dokumen video yang kita buat itu akan hilang sepenuhnya tentunya jiripayah teman-teman akan mubadir disitu nah untuk itu satu solusi dari saya yang masih membiarkan channel saya exist walaupun dengan tanpa dapat dolar lagi karena aksennya sudah di dismon oh ya teman-teman ya kalau di tahun 2018 ke bawah 2017 2016 2015 dan sebagainya sampai ke bawah solusi mungkin bisa aksen yang didismount oleh pihak Youtube bisa diganti dengan aksen baru sehingga kita membuat aksen baru kemudian channel kita yang sudah eksis itu kita ambil linknya kemudian ditempel lagi ke aksen yang baru kita buat itu mungkin bisa waktu itu tetapi untuk 2021 ini saya jamin tidak bisa jadi channel Youtube yang masih eksis kemudian kita masukkan ke aksen google aksen yang baru baru kita buat untuk pengganti aksen kita yang didismount itu tidak bisa ini jawaban saya karena saya sudah melakukan itu saya sudah melakukan membuat aksen 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 baru kemudian menjangkau channel kita ke dalam aksen baru dan hasilnya nihil itu teman-teman sampai dimana tadi nah solusi untuk channel kita agar video-video dokumentasi yang kita buat video yang menurut kita ini bagus kalau eman lah kalau di buang dan ditutup channel nah solusinya adalah teman-teman biarkan channel youtube kita itu exist tetapi video-video kita itu kita ganti dari publik dari bisa dilihat ditonton publik menjadi pribadi ya kalau video-video kita masih disetel bisa ditonton oleh publik maka disitu akan ada iklan yang muncul yang dimunculkan oleh pihak youtube tetapi kalau setel tonton itu adalah pribadi orang lain tidak bisa melihat yang bisa melihat hanya kita nantinya maka di dalam video itu tidak akan muncul iklan itu teman-teman mudah-mudahan dipahami dan kalau pun ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar semampu saya akan saya jawab sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe dan ini hari ketiga sebelum idolat perkenankan saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih Terima kasih.